Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, Sialum Berkah Dalem, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam Renungan Lukas 18 ayat 35-43, Sang Penginjil Yang Menyembuhkan Orang Buta, dunia yang hidup-hidup seperti zaman now bisa membuat kita tidak memiliki kepekaan mengenai apa yang terjadi di sekitar. Persaingan keras dan ambisi sering melumpuhkan kesadaran dan naluri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Bahkan tidak jarang abek keberadaan orang lain dan gagal mengenali apa yang harus kita lakukan di sana sebagai duta Kristus. Tuhan Yesus memperlihatkan kepeduliannya sepada seorang pengemis buta yang berteriak di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Karena kepeduliannya, Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Selanjutnya, beliau mau mendengar permintaan pengemis buta itu, beliau menyuruh orang untuk membawa dia kepadanya. Ayat 40 Dan ketika si pengemis buta telah berhadapan muka dengannya, Tuhan Yesus bertanya, Apa yang kau gendaki aku perbuat bagimu? 41 A Pertanyaan itu pastilah terdengar begitu menarik di telinga si pengemis buta. Karena dapat dipastikan selama ini, belum pernah ada orang yang menanyakan hal itu kepadanya. Keyakinannya akan siapa Tuhan Yesus yang selama ini hanya bisa dia dengar, mendorong dia untuk menjawab, Tuhan supaya aku dapat melihat. Ayat 41 B Tuhan Yesus melihat iman yang ada di dalam diri si pengemis buta, Maka Tuhan Yesus bukan saja memberikan kesembuhan, Beliau juga bersabda, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 42 Beriman seperti juga mampu melihat dan mengakui Allah yang hidup dan berkaya dalam sesama manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Sehingga kemanapun pergi atau dimanapun berada, Tidak merasa kesepian, frustrasi atau kurang diperhatikan. Melainkan senantiasa merasa dan mengkhayati, Didampingi atau ditemani oleh Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya. Dengan demikian tidak pernah merasa kesepian, Frustrasi atau kurang diperhatikan, Sehingga tetap segar bugar. Tuhan Yesus sekali lagi memberikan demonstrasi, Kasih dan kepeduliannya yang besar kepada kita. Di tengah hirup piko dan kerumunan demikian bising, Telinganya sungguh mendengar cerita umatnya yang membutuhkan kehadirannya. Sebagai pengikut Kristus, Seharusnya kita melakukan hal yang sama. Milikilah hati seperti Tuhan Yesus Yang berbelas kasih terhadap sesama. Janganlah hanya berfokus pada diri sendiri Dan kepentingan diri semata. Kasih Tuhan Yesus yang telah mengalir deras di dalam kehidupan, Kiranya kita alirkan juga kepada orang lain Yang membutuhkan kasih, Perhatian dan pertolongan. Janganlah telinga ditulikan ketika mendengar cerita saudara-saudara kita. Marilah ulurkan tangan. Salam dan doa. Sugeng Pramono, Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.